Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 24. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Not. Pada zaman Amravel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Lawomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, Terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Berah, Raja Sodom, Birsia, Raja Gomorrah, Shinab, Raja Atma, Simeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke Lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Lawomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Lawomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Shiawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi Padanggurun. Sesudah itu, baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kadesi, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomorrah, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di Lembah Sidim. Melawan Kedor Lawomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, empat raja lawan lima. Di Lembah Sidim itu dimana-mana ada sumur aspal, ketika Raja Sodom dan Raja Gomorrah melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomorrah, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Orang Amori itu sodara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh, mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah, di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Shiawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, Pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, Aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, Dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, Yakni Aner, Eskol, dan Mamre, Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Supaya engkau bertindak hati-hati, Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, Perjalananmu akan berhasil, Dan engkau akan beruntung. Terima kasih telah menonton!